Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Salam Sudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini kami berdoa supaya dimanapun Sudara berada, Tuhan senantiasa memberkati Sudara semua, keluarga dan juga orang-orang percaya dimanapun berada. Terima kasih karunia dan dami syahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudara dalam seri spiritual power of the church, kuasa rohani dari gereja, Sudara kuasa rohani yang sumbernya adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kepala atas gereja dan di dalam Tuhan Yesus kita menerima karunia-karunia untuk pelayanan-pelayanan. Setorakunya kasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya belajar dari tradisi-tradisi Kristen ketika saya belajar di pangku perkuliahan. Latar belakang saya adalah seorang yang dulunya dari keluarga yang bukan pengikut Yesus. Kemudian oleh karena ada penginjil, misionaris yang datang ke rumah memberikan kepada kami kabar baik dan kasih Kristus. Mendoakan kami dan memberi teladan kepada kami tentang hidup Kristus dan kami tersentuh oleh berita itu dan kami menjadi orang percaya. Dan kemudian kami dimuridkan di rumah kami dan kami dibawa ke dalam pelayanan dengan model home to home. Rumah ke rumah dan model person to person dan membentuk kelompok-kelompok kecil, dua tiga orang berkumpul dan disitu saya lahir dan bertumbuh sebagai orang Kristen. Kemudian saya belajar di lima STT Universitas Kristen. Kemudian saya belajar dari orang-orang Kristen yang memiliki tradisi-tradisi yang berbeda-beda. Tapi dalam spektrum yang luas adalah Kristen yang mempercaya Alkitab dan mempercaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan memberitakan dengan segala cara dan model dan juga paradigma-paradigma misi yang berbeda-beda. Akan tapi saya meyakini akan keesaan daripada gereja, keutuhan daripada gereja, kesatuan daripada gereja. Dan pengalaman juga disamping belajar daripada berbagai tradisi gereja, teologi gereja Kristen, pengajaran gereja Kristen. Tapi juga pengalaman bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja dari berbagai belahan dunia. Dan saya bersyukur dalam konferensi-konferensi tingkat internasional, tingkat Asia dan juga trend-trend yang saya miliki. Saya semakin memahami tentang siapa itu gereja dan apakah fungsi gereja dan bagaimana gereja berfungsi di tengah masyarakat yang sangat plural di dalam dunia yang sangat kompleks ini. Sudara kuning kasih Tuhan. Tetapi gereja adalah gereja ketika gereja ditandai dengan kuasa. Dan kuasa gereja tidak ada dalam dirinya, tapi dalam Tuhan Yesus yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk memberdayakan gereja. Sudara pengen dikasih Tuhan, mungkin sudah pernah mendengar istilah karismatik. Kalau bagi saya, menjadi karismatis itu secara seterhana berarti kita mengizinkan roh kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah jemaat. Ada maksud untuk menyucikan, mendewasakan rohani. Tetapi maksud kehadiran roh kudus di tengah-tengah jemaat itu juga untuk pengembangan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga dalam hal pengembangan gereja atau jemaat kita tidak sedang membangun gereja dengan kekuatan manusiawi. Tetapi membangun gereja dengan kekuatan roh kudus. Roh kudus akan bekerja secara leluasa ketika kita dengan setia menerapkan prinsip-prinsip firman Allah. Dan roh kudus selalu dan pasti tidak pernah bertentangan dengan firman Allah. Karena firman Allah itu sumbernya juga adalah roh kudus. Sudah harapku yang dikasih Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa kita sebagai gereja kita harus kembali kepada pengakuan kita. Tetapi lebih daripada pengakuan mengizinkan dia yang adalah pribadi itu bekerja di tengah-tengah kita. Dan firmannya bekerja di tengah-tengah kita dengan leluasa. Seorang pakar ahli tentang pertumbuhan gereja yang alamiah Kristen A. Schwarz. Seorang Jerman yang meneliti lebih daripada seribu gereja di berbagai belahan dunia. Dia menyimpulkan tentang pertumbuhan gereja yang alamiah. Dikatakannya adalah musuh nyata dari apapun untuk membangun gereja Yesus Kristus dengan kekuatan sendiri. Ini berarti pertumbuhan gereja dalam kuasa roh kudus. Lebih jauh beliau menjelaskan ini berarti berakhir untuk dorong dan desak dalam kehidupan gereja. Ini berarti kita menggunakan dalam tanda kutip roda bulat yang bagus sekali. Yang sebenarnya sudah ada di atas kerobak. Daripada berkeras bahwa menggunakan roda kotak lebih menghormati Allah. Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penting sekali untuk kita belajar memasang layar yang tertindih di bawah roda-roda tersebut. Dan berdoa agar Allah mengirimkan kepada kita kuat kuasa roh kudusnya. Lalu kita sendiri mungkin bahkan naik ke atas kerobak dan mendapatkan bahwa Allah senang sekali menjawab doa-doa kita. Secara singkatnya Schwarz tidak mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara Tuhan. Dilakukan dengan kuasa Tuhan bukan cara manusia dan dengan kekuatan manusia sebab inilah pekerjaan Tuhan. Dan itu kita membutuhkan kuasa rohani yaitu kuasa roh kudus yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip firman Allah sendiri. Secara singkatnya dikasih Tuhan kalau kita melihat ke belakang dalam zaman Nabi-Nabi pasca pembuangan. Maka sebenarnya prinsip ini sudah bekerja sejak zaman dahulu kala bahwa Allah tidak membangun umatnya bukan dengan gagah dan kuat manusia. Allah tidak membangun baik sucinya baik secara fisik maupun secara rohani dengan kekuatan, kekuatan, kekuatan yang sumbernya bukan dari manusia, bukan dari manusia, bukan dari manusia. Tetapi dari roh Allah, dari roh Allah, dari roh Allah. Seorang Nabi namanya Jakaria dia mendapatkan penyataan firman Allah dan kemudian dia menegaskan bahwa Tuhan hendak membangun baik Allah, membangun kembali baik Allah oleh roh Allah sendiri. Not by might, not by power, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku firman Tuhan, Yahweh seba'ot Tuhan, semesta alam. Sudara Jakaria dalam penglihatannya, dalam visinya, kalau kita membaca Jakaria pasal 4, disana dia melihat sebuah visi kandil emas yang terus menerus menyala oleh persediaan minyak yang tak terbatas. Dan gambaran ini mengingatkan umat Allah sepanjang masa bahwa hanya melalui roh Allah mereka akan berhasil. Oleh roh Allah mereka akan menang. Oleh roh Allah akan mendapatkan kekuatan dan dapatkan sumber-sumber yang tersedia dengan tidak terbatas. Dan dikutip oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia bahwa Allah mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas. roh Allah, roh kudus diberikan tanpa batas. Artinya bahwa roh Allah bekerja di tengah jemaat Galatia. Dan roh yang sama bekerja di jemaat di setiap kota-kota, di berbagai belahan dunia dan di kota kita. Bukan usaha kita yang membuat perbedaan. Usaha manusia tidak membuat perbedaan. Pekerjaan Allah tidak diselesaikan dengan kekuatan manusia. Artinya dalam penglihatan Jakaria yang kemudian dikutip oleh Rasul Paulus tadi. Jakaria juga Rasul Paulus mendorong umat kita bersama-sama juga di zaman sekarang untuk membangun kembali baik Allah. Membangun gerejanya. Dan saudara kuning kasih Tuhan untuk membangunnya kita perlu mengenal pribadi dan karya roh kudus di tengah-tengah gerejanya. Saudara kuning kasih Tuhan. Kita membutuhkan kuasa roh kudus yang akan memberdayakan gerejanya. Kita membutuhkan kuasa roh kudus yang hadir. Dia adalah Allah sendiri. Roh kudus adalah Allah dan dia hadir dan hadir untuk memberdayakan jemaat. Untuk memberdayakan umatnya. Saudara kata memberdayakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata daya. Yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Memberdayakan berarti membuat berdaya, berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal atau cara untuk mengatasi segala sesuatu termasuk hambatan-hambatan di dalamnya. Sedangkan pemberdayaan empowering itu sebuah proses atau cara atau perbuatan memberdayakan. Dalam bahasa Inggris empowering artinya itu delegit legal power to. Membagikan kuasa legal, kuasa secara legal kepada atau authorize. Memberikan otoritas atau enable. Menyanggupkan. Itulah pekerjaan roh kudus. Memberikan kuasa secara legal. Memberikan otoritas dan menyanggupkan kita yang melayani di dalam gereja umat Tuhan, anggota tubuh Kristus. Untuk melakukan berbagai-bagai pelayanan yang dibutuhkan. Sesuai dengan konteks masyarakat di mana kita berada. Cara roh kudus memberdayakan jemaat yaitu dengan memperlengkapi, equipping, dengan cara mendukung, dengan cara memotivasi, dengan cara membimbing, dengan cara memampukan kita untuk menjadi sebagaimana yang alahkan daki atas kehidupan kita. Sudah kudus memberikan Tuhan, kita adalah gerejanya. Kita adalah jemaat. Kita adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya gereja yaitu orang-orang percaya di berbagai tempat yang berseru kepada nama Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sudah selamat. Itulah gereja. Tuhan aku ingin kasih Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, mari mengenal roh kudus lebih dalam. Mari kita datang menghampiri tahta Allah, menghampiri tahta Kristus, dan kita juga belajar dari roh kudus yang datang di tengah-tengah kita, yang datang dalam hidup kita, yang mendiami kita orang-orang yang percaya. Roh kudus adalah sahabat sejati kita, roh kudus adalah penuntun kita, roh kudus adalah penghibur, dia pendamping, dia penasehat, yang menasehati kita, yang membimbing kita. Sedara, kalau kita belajar surat-surat Rasul Paulus, di dalam surat-surat Rasul Paulus kita mengenal bahwa roh kudus adalah pribadi. Memang kadangkala dipakai, Numa atau roh, dinyatakan sebagai agen atau perwakilan. Agen aktivitas Allah. Namun ada yang, ayat-ayat yang sangat jelas menunjukkan agen aktivitas Allah itu adalah seorang pribadi. Pekerjaan roh kudus dalam menguduskan orang-orang percaya. Roh kudus sebagai sobyek, menguduskan orang-orang percaya, menyucikan orang-orang percaya. Itulah pekerjaan roh kudus sebagai pribadi. Mungkin hari-hari ini, saudara, merasakan begitu banyak pencobaan-pencobaan. Roh kudus ada di sana, menguatkan saudara. Menolong saudara, supaya ketika saudara mengalami pencobaan-pencobaan itu, saudara tidak jatuh dalam dosa karena pencobaan itu. Tapi saudara dikuatkan, sehingga itu menjadi sebuah ujian yang akan meningkatkan iman saudara. Karena saudara mengizinkan roh kudus untuk saudara tetap beriman dan percaya. Meskipun dalam keadaan kritis, dalam keadaan krisis, dalam keadaan tak berdaya, dalam keadaan lemah. Roh kudus itu akan menyucikan saudara, membuat saudara kuat dan melihat Tuhan. Karena yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Saudara, roh kudus adalah pribadi yang menguduskan. Roh kudus memberikan sukacita bagi orang-orang percaya. Kapan kita membutuhkan sukacita? Ketika kita ada dalam penindasan yang berat. Ketika kita ada dalam tekanan yang berat. Ketika kita ada dalam keadaan yang terpocok. Ketika kita dalam keadaan bangkrut, tersiap, siap. Ketika kita dalam keadaan yang sempit, yang gelap. Dan seperti tidak ada pertolongan. Roh kudus adalah roh sukacita. Yang akan menguatkan saudara. Supaya saudara tetap bersukacita. Karena keselamatan yang dari Tuhan akan segera datang. Hidup ini indah karena roh kudus memberi sukacita. Meskipun saudara dalam keadaan yang dalam keadaan tidak mungkin bersukacita. Tetapi roh kudus memberi sukacita. Haleluya. Saudara, aku mengasihi Tuhan. Roh kudus pribadi. Yang ketika datang kepada hidup saudara. Memimpin saudara. Saudara akan mengalami sukacita. Kara. Sukacita yang melampaui akal. Melampaui pikiran. Melampaui keadaan. Itulah sukacita. Yang sebenar-benarnya sukacita. Saudara, aku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa roh kudus sebagai pribadi. Dia memberikan pewahyuan. Memberikan revelation. Saudara, saya mengajar eksposisi kitab kejadian. Tafsir kitab kejadian. Dan saudara, setiap kali ketemu dengan kitab kejadian. Kemudian orang akan mulai memperdibatkan antara iman dan sain. Saya mengatakan kepada murid-murid saya. Baik iman yang sumbernya revelation datang daripada Tuhan. Book of Revelation. Sain yang sumbernya adalah alam. Belajar scientific. Dengan scientific metode. Dengan metode. Scientific itu pun sumbernya adalah Tuhan. Book of Creature. Dari ciptaannya Tuhan itu. Tuhan yang sama. Tidak perlu dipertentangan antara iman dan sain. Iman dan akal budi. Akal budi juga Tuhan yang menciptakan. Pandangan Kristen adalah pandangan yang holistik. Bahwa seluruh kebenaran-kebenaran datangin daripada Tuhan. Artinya Tuhan sumber segala-galanya. Termasuk pengetahuan yang datang oleh roh kudus itu adalah wahyu. Dan itulah pengetahuan yang valid, saudara. Kebenaran teologis adalah kebenaran yang valid. Karena datang oleh roh kudus. Bukan akal manusia. Kalau akal manusia selalu meragu-ragukan. Dan itu adalah akal manusia yang ditipu oleh si iblis, si ular yang licik itu. Kebenaran dunia. Akal manusia bisa ditipu oleh iblis dan menjadi palsu. Karena kelicikan di muslim dari iblis. Tetapi kebenaran yang datang dari roh kudus. Roh kebenaran itu. Ketika diwahyukan. Akan membawa kepada pencerahan. Membawa kepada pemulihan. Membawa kepada terang. Kebenaran. Kepada kasih. Kepada kesucian. Kepada kemerdekaan. Kepada kemenangan. Dan pewahyuannya di dalam roh kudus mendatangkan keselamatan yang utuh. Itulah keselamatan oleh roh kudus. Dalam hidup sehari-hari. Itulah kekuatan roh kudus. Kuasa spiritual dari gereja adalah roh kudus. Dan saudara hamba-hamba Tuhan kita akan memberitakan Incil. Ketika dikuasai oleh roh kudus. Maka Incil itu akan menjadi efektif. Menjadi berita yang membawa pertobatan. Kotbah pemberitaan Incil dikerjakan oleh Rasul Paulus. Disertai oleh roh kudus. Ketika Tuhan Yesus berjanji. Aku menyertai. Artinya dia mengutus roh kudus. Roh kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk bersaksi. Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh kudus yang memberi kesaksian. Kekuatan kesaksian dengan tanda aljai mujizat. Lewat Rasul-Rasul. Roh kudus yang sama akan memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga kita bisa memberitakan Incil. Dengan kuasa. Dengan keyakinan yang penuh. Dan tidak ragu-ragu. Sudah kini kasih Tuhan. Mari kita andalkan kuasa roh kudus. Bukan gagah. Bukan kuat. Tetapi kuasa roh kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Supaya mengenal roh kudus secara pribadi. Dituntut oleh roh kudus secara pribadi. Hidup oleh roh kudus. Berjalan oleh roh kudus. Menabur oleh roh kudus. Dan dipakai roh kudus dengan dasar luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kemuliaan Allah Bapak kita. Haleluya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus alkitab tertulis. Dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877-8801-0003. Sekali lagi 0877-8801-0003 atau di 022-8600-1244. Sekali lagi 022-8600-1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137-0100-0997567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.